Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Dalam perencanaan, itu adalah proses yang mencoba meletakkan dasar tujuan dan sasaran termasuk menyiapkan segala sumber daya untuk mencapainya. Secara garis besar, perencanaan berfungsi untuk meletakkan dasar-sasaran proyek, yaitu penjatualan, anggaran, dan tentu saja mutu. Dalam penjatualan, berarti ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, meliputi perangkat untuk menentukan aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek dalam urutan, serta kerangka waktu tertentu, kemudian ada proses untuk merencanakan durasi atau duration proyek, yang ketiga menetapkan hubungan antar kegiatan atau pekerjaan dalam suatu proyek, yang keempat adalah menentukan kemajuan pelaksanaan proyek, dan yang terakhir adalah sebagai dasar dari perhitungan cash flow proyek. Apa manfaat penjatualan? Manfaat penjatualan ini saat kita klasifikasikan menjadi dua hal. Yang perihal pertama terkait bagi pemilik, itu adalah penonton akan mengetahui waktu mulai dan selesainya proyek. Kemudian yang kedua adalah merencanakan aliran cash, jadi tentu saja dalam pelaksanaan proyek itu memerlukan anggaran biaya, jadi berapa biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi efek perubahan terhadap waktu penyelesaian dan biaya proyek. Sedangkan kalau kita lihat dari manfaat kontraktor, yang pertama adalah memprediksi kapan suatu kegiatan yang spesifik dimulai dan diakhiri. Kemudian yang kedua merencanakan kebutuhan material, peralatan, dan tentu saja tenaga kerja. Yang ketiga mengatur waktu keterlibatan subkontraktor atau bahasa umum yang kita kenal di Batam, itu subkon. Kemudian yang keempat adalah menghindari konflik antara subkon dan pekerja. Yang kelima merencanakan aliran cash, dan yang terakhir adalah mengevaluasi efek perubahan terhadap waktu penyelesaian dan biaya proyek. Ini nanti akan berkaitan juga dengan teman proyek manajemen yang pernah kita bahas atau disiskusikan di minggu ke-6 dan ke-7. Kemudian kali kita membahas tentang perancanaan, kemudian pencatualan, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang berkaitan dengan pokok pembahasan di minggu 8 dan ke-9 ini, yaitu target pengendalian. Pengendalian adalah kegiatan untuk memantau dan mengkaji agar langkah-langkah kegiatan terbimbing ke arah tujuan yang ditetapkan. Untuk menjaga kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, kemudian untuk antisipasi keterlambatan jadwal dan pembegakan biaya proyek dapat dihindari. Jadi ada tiga hal yang perlu kita perhatikan terkait putus proyek. Dilihat dari penilaian visi konstruksi, karena kita berkaitan erat dengan pekerjaan konstruksi kalau dibatang. Kemudian penilaian biaya dan penilaian waktu. Jadi aspek pengendalian proyek ini kita mulai dari desain, kemudian kita buat perencanaan proyek atau proyek planning. Kemudian di dalam proyek plan itu terdiri dari beberapa hal ya, ada schedule atau jadwal budget, kemudian quality atau kualitas yang akan diharapkan atau dalam kaitan ini adalah metu dan safety atau keselamatan dan kesehatan kerja. Nah di sini untuk proyek kontrolnya itu melibuti change order, kemudian indirect and overhead cost, kemudian labor cost atau biaya tenaga kerja, material cost atau biaya material, kemudian equipment cost atau biaya peralatan, order contract cost atau biaya yang diluar dari kontrak dan progress report atau laporan kemajuan. Nah di sini kita akan membahas berbagai macam metode penjatualan ya. Fungsi penjatualan waktu proyek meliputi menentukan durasi total yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, kemudian menentukan waktu pelaksanaan setiap kegiatan, jadi setiap kegiatan atau aktivitas yang kemarin itu menjadi catatan khusus pada saat rekan-rekan melaksanakan specimen tengah semester ketika Anda membuat gancat, hampir setengah dari total kelompok mahasiswa semester tiga yang sudah mempresentasikan APS itu masih belum sempurna. Nah ini jadi teman-teman menjadi catatan khusus dan evaluasi untuk proyek-proyek selanjutnya. Kemudian yang tiga adalah menentukan kegiatan yang tidak boleh terlambat atau tertunda pelaksanaannya, atau dalam hal ini adalah kegiatan kritis dan jalur kritis. Kemudian menentukan kemajuan pelaksanaan proyek, dasar perhitungan cash flow proyek, dasar penjatualan sumber daya proyek lain seperti tenaga, material dan peralatan, dan alat pengendalian proyek. Nah di sini kita akan membahas beberapa macam metode penjatualan, ada bar chart, ada network planning, ada BERT, ada LOP, dan kurva S ya. Kurva S meskipun kemarin sudah kita singgung ya untuk dalam penyusunan gancat ya. Jadi dari lima metode ini mungkin di minggu ini kita akan membahas terkait dua atau tiga metode yang dijabarkan di sini. Sedangkan teknik penjatualan waktu proyek ya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama gancat, dan yang kedua adalah network planning. Gancat tidak menunjukkan suatu hubungan yang spesifik antar kegiatan di dalamnya, sehingga tidak menunjukkan sebagai suatu jaringan kerja. Sedangkan network planning adalah komponen proyek dan hubungan ketergantungan antara satu dengan yang lain disajikan dengan menggunakan tanda sembahyang jelas. Nah ini contoh gancat ya, ada beberapa kolom, kolom pertama itu nomor, kolom kedua itu adalah jenis pekerjaan atau aktivitas. Kemudian kolom yang ketiga adalah timeline-nya atau bulan pelaksanaan pekerjaan ya. Di sini ada Maret sampai dengan Juli yang setiap bulan dibagi menjadi empat bagian atau dibagi menjadi dalam satuan pekan ya atau minggu. Ya misalnya persiapan di sini dilaksanakan dua minggu pertama di bulan Maret, kemudian pekerjaan tanah itu dilaksanakan di tiga minggu akhir Maret, dan seterusnya. Nah di sini tidak ada hubungan antar aktivitas. Dalam penyusunan metode penjatualan gancat, ini bentuknya sederhana dan mudah dibuat dan dibahami ya. Dengan tabel gancat di atas kita bisa melihat setiap aktivitas itu, estimasi pengerjaannya berapa lama dan bisa diselesaikan dalam waktu berapa lama. Kemudian yang kedua sangat bermanfaat bagi alat perencanaan dan komunikasi pada setiap level manajemen. Ya karena salah satu keuntungan dari gancat ini adalah kemudahan untuk dipahami. Kemudian yang ketiga adalah dapat digabung dengan metode lain, misalnya kurva S yang digunakan untuk menunjukkan tiga kemajuan proyek. Hal ini sudah kita kerjakan di minggu ketujuh kemarin ya. Anda bikin gancat dan juga kurva S. Ya rata-rata teman-teman sudah menyelesaikan 50% dari pekerjaan proyek. Kelemahan dari gancat ini adalah tidak menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antar kegiatan. Sehingga sulit mengetahui dampak akibat keterlambatan satu kegiatan terhadap jadwal seluruh proyek. Ya misalnya start to finish, finish to start, start to start, atau finish to finish. Jadi ini kan tidak ada hubungan antar aktivitasnya. Kemudian penggunaan gancat ini kurang tepat untuk proyek yang berukuran sedang atau besar yang memiliki kegiatan yang kompleks. Sedangkan network planning adalah suatu jaringan yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek. Jaringan ini disusun berdasarkan urutan kegiatan tertentu dan menunjukkan hubungan yang logis antara kegiatan, hubungan, timbal balik antara pembiayaan dan waktu penyelesaikan proyek. Nah di sini dalam kaitannya network planning itu bisa dibagi menjadi dua. Ada activity on a row dan activity on node ya. Lalu activity on a row itu juga dibagi menjadi dua. Ada CPM atau critical path method dan project evaluation and review technique atau BRT. Sedangkan activity on node itu contohnya adalah residence diagram method atau PDM. Nah kita akan lebih fokus ke jenis penjadwalan dengan metode network planning. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menyusun urutan kegiatan proyek, membuat perkiraan jadwal proyek yang paling ekonomis, dan mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya. Ataupun langkah penyusunan untuk network planning ini adalah yang pertama adalah mengkaji lingkup proyek. Kita lihat lingkup proyeknya apa saja, cakupannya apa, batasannya apa. Kemudian menguraikan dalam komponen atau kegiatan yang lebih kecil ya dibagi menjadi beberapa aktivitas atau kegiatan. Ataupun sub-kegiatan. Kemudian yang terakhir membuat hubungan ketergantungan antar kegiatan. Nah contohnya ini adalah row diagram ya. Nah disini dimulai dari aktivitas 1, aktivitas 2, kemudian dari aktivitas 2 ini itu berjabang menjadi ke aktivitas 3, 4, dan 5. Kemudian dari aktivitas 4, 5 itu langsung ke aktivitas 7. Sedangkan dari aktivitas 3 itu menuju ke aktivitas 6. Kemudian menjadi 1 di kegiatan di aktivitas 7 dan diakhiri di aktivitas 8. Setiap aktivitas ini memiliki durasi. Durasi ini dilokasikan dengan menurut abjad kapital. Yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian tadi kita sudah singgung tentang activity on note ya. Contohnya adalah precedence diagram method atau PDM. Ini contohnya seperti ini dimulai dari start dan diakhiri dengan finish ya. Start dan finish melalui dua jalur. Jalur yang pertama melewati aktivitas atau note A dan C. Kemudian diakhiri di finish. Dan jalur yang kedua melalui aktivitas B dan D dan diakhiri di finish. Nah disini ada beberapa simbol-simbol network branding yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah lingkaran kosong ya. Lingkaran yang bentuknya seperti ini. Ini adalah artinya merupakan peristiwa atau kejadian atau event. Fungsinya peristiwa menunjukkan titik waktu mulainya atau selesainya suatu kegiatan dan tidak mempunyai jangka waktu. Dia menandakan aktivitas satu, aktivitas dua, aktivitas tiga, dan seterusnya. Kemudian ada tanda panah dengan garis yang lurus. Itu adalah kegiatan atau activity. Kegiatan membutuhkan jangka waktu atau durasi dan jumlah daya ya. Jadi mengapa tadi ada dinotasikan sebagai A, B, C, D. Nah itu merupakan isi dari durasi dari jangka waktunya. Kemudian ada tanda panah dengan garis putus-putus. Ini adalah kegiatan semu atau dummy. Ini adalah kegiatan yang berdurasi nol. Tidak membutuhkan sumber daya. Nah ini persyaratan activity on a row. Ini masih membahas tentang yang tadi kita singgung di awal. Yaitu terkait network planning ya. Di mana activity on a row itu ada dua metode. Yaitu critical path method dan project evaluation and reveal technique. Nah persyaratan activity on a row adalah yang pertama adalah setiap kegiatan harus mempunyai suatu event awal. Yang selanjutnya kita sebut sebagai I. Dan suatu event akhir yang kita sebut sebagai J. Misalnya ada sebuah notasi seperti ini. Ada dua event yang dihubungkan oleh sebuah aktivitas. Yang pertama adalah event I dan diakhiri dengan event C. Antara event I dan event C ini dihubungkan oleh sebuah aktivitas dengan tanda panah lurus. Berarti simbol tanda panah ini artinya adalah activity ini membutuhkan waktu, biaya, dan sumber daya. Kemudian setiap event harus paling sedikit satu kegiatan yang mendahului. Kecuali untuk event pertama urutan pelaksanaan kegiatan. Jadi memang ada satu kegiatan yang mendahului. Setiap event terakhir harus mempunyai paling sedikit satu aktivitas. Jadi event yang terakhir itu harus mempunyai paling sedikit satu aktivitas. Tidak mungkin kan sebuah proyek itu tidak diakhiri oleh sebuah aktivitas. Jadi minimal ada satu. Apakah bisa dua? Bisa. Kemudian dua event hanya bisa dihubungkan dengan satu kegiatan. Misalnya ada dua event ini ya. Dia bisa dihubungkan oleh satu kegiatan. Kalau misalkan, misalnya pada setiap pekerjaan itu eventnya sama. Event I, event J. Tapi jalurnya tiba-tiba menjadi dua. Itu kan tidak bisa. Maka harus apa? Harus ada event lagi kalau kita melalui jalur yang berbeda. Misalnya, misalnya ya dalam pekerjaan pemotretan udara, kita akan melakukan pengukuran GCP ya. Setelah pengukuran GCP, drone diterbangkan. Nah, event I itu kita sebut sebagai drone diterbangkan. Kemudian event J. Event J itu adalah post-processing. Nah, sebelum post-processing ini ada sebuah kegiatan juga yang dinamakan dengan pengukuran ICP-nya. ICP untuk independent control point ya. Untuk mengecek apakah koordinat yang ada di foto itu sama dengan koordinat di lapangan. Nah, kalau sudah, dia masuk juga digunakan untuk post-processing. Jadi, untuk pengerjaan drone ini, pengerjaan foto udara ini kita perlu data drone dan data pengukuran GPS. tapi nggak bisa kita satu pekerjaan misalnya drone berujung di satu event yang sama, tapi dia jalurnya berbeda. Kemudian suatu jaringan kerja hanya boleh ada satu event terawal dan satu event terakhir. Jadi, dia nggak bisa bentuknya seperti ini. Awalnya berbeda, akhirnya juga berbeda. Meskipun di event akhir, itu bisa lebih dari satu. Atau paling sedikit jumlahnya adalah satu. Ada empat waktu kejadian untuk setiap kegiatan. Ada early start date atau EHD, ada early finish date atau EFD, dan late start date atau LSD, dan late finish date atau LFD. ESDI adalah early start date atau waktu mulai paling cepat dari event. Beberapa referensi buku menggunakan istilah early start atau ES, atau kita bisa menggunakan early start time atau ESD. Kemudian ada istilah LSDI adalah late start date. Waktu mulai paling lambat dari event E. Istilah lain adalah late start atau late start time atau LSD. DEJ adalah durasi untuk melaksanakan kegiatan antara event E dan event C. Kemudian ada EFDC adalah early finish date atau waktu selesai paling cepat dari event C. Beberapa buku menggunakan istilah early finish atau EF, atau early finish time atau EFD. kemudian ada lagi LFDC adalah late finish date atau waktu selesai paling lambat dari event C, di mana beberapa buku menggunakan istilah late finish atau late finish time atau LFD. kemudian misalnya ada kegiatan A dari sebuah aktivitas, maaf, dari kegiatan A dari event E ke event C itu menggunakan EFD ya. di event C itu juga menggunakan EFD dan LFD. Nah, di kegiatan A ini memiliki durasi sepanjang C. Nah, contoh yang lainnya adalah brief load ya. Brief load adalah suatu kegiatan dengan jumlah waktu yang diperkenalkan untuk suatu kegiatan boleh ditunda atau terlambat tanpa menyebabkan keterlambatan pada kegiatan berikutnya. Nah, contohnya brief load yang dinotasikan sebagai double F adalah hasil dari EETJ dikurangi DIJ kurangi EETI ya. Sehingga teman-teman bisa memperhatikan dari apa namanya sebuah grafik di sini. Grafik ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi, event E, event E yang pertama. Bentar ya. Saya pause dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Terkait ini ya. Kalau untuk brief load ya. Ini maksudnya bagaimana ada early state sama early state. latest state sama late state ya. Nah, di sini misalnya ada event 3. Nah, event 3 itu release date-nya adalah 5, latest date-nya adalah 6. Artinya apa? Artinya adalah event 3 ini itu bisa dilaksanakan mulai hari ke-5 atau hari ke-6. dengan durasi sepanjang atau sepanjang 2 hari ya. Jadi, kalau kita simbolkan ke sini. Ini yang merah itu adalah early start. Ini adalah late start gitu ya. Jadi, kalau yang merah ini kita bisa mulai dari tanggal 5. Kemudian selesai tanggal 7. Karena durasinya 2 hari ya. Kemudian, kalau kita lihat di late start, itu kita mulainya bisa dari tanggal 6. Dan selesainya tanggal 8. Karena durasinya adalah 2 hari. Kemudian, kita masuk ke event ke-5. Event ke-5 itu early start-nya adalah tanggal 8. Late start-nya adalah tanggal 9. Jadi, ini bisa dari tanggal 8, bisa tinggal 9. Yang durasinya itu adalah 3 hari. Nah, seperti ini. Kemudian, masuk ke event ke-7. Event ke-7 ini. Yang kita mulainya tidak ada latest start ya. Jadi, dua-duanya itu dimulai dari tanggal 12. Berarti, kalau kita tambahkan nih grafiknya di sini. Berarti, dia dimulai dari tanggal 12. 12. Durasinya berapa hari? Tidak ada ya. Karena kita habis di tanggal 12. Tapi, kecuali kalau di sini ada activity lagi. Dengan misalnya DGA. Misalnya 2 hari. Berarti, kita mulai 2 hari di sini. Sebagai early start dan early hit. Kalau seperti ini, berarti ini kan sudah selesai di tanggal ke-12. Sedangkan total float adalah jumlah waktu yang diperkenankan untuk suatu kegiatan boleh ditunda atau terlambat tanpa memengaruhi jadwal penyelesaian proyek secara keseluruhan. Nah, ini hampir sama karena untuk setulih kasus ini, free float sama total float-nya ini akan menghasilkan hasil yang sama juga. Nah, ini contoh ya. Contoh untuk yang pembuatan network diagram ya. Di sini ada beberapa aktivitas. Ada aktivitas A, B, C, dan seterusnya sampai aktivitas K. Kemudian, ini adalah durasi. Durasi itu masing-masing aktivitas memiliki durasi yang berbeda-beda. Aktivitas A dengan durasi 5 hari. Aktivitas B dengan durasi 6 hari. Aktivitas C dengan durasi 7 hari. Dan seterusnya sampai dari ke-9. Nah, kemudian di sini tergantung pada apa? Ini ada semuanya start. Kemudian kalau aktivitas C itu tergantung dari selesainya aktivitas A dan B. Kemudian aktivitas D itu tergantung pada selesainya aktivitas A dan seterusnya. Kemudian yang akan kita bahas berikutnya adalah PRT ya. PRT kita lebih PRT. Jadi untuk versi minggu ini kita bahasnya sampai ke PRT ya. PRT adalah suatu prosedur penjatualan terdahulu yang diasumsikan bahwa durasi kegiatan dianggap diketahui dengan pasti. Dalam penyataannya, prosedur penjatualan melalui proses yang dinamakan estimasi atau estimasi durasi maupun estimasi biaya. Dimana jari utama dari estimasi adalah mengandung unsur ketidakpastian. Yang namanya estimasi berarti ada aspek ketidakpastian. Dalam membuat estimasi durasi kegiatan itu kita mengenal beberapa istilah. Ada yang pertama adalah optimistic estimate atau TO. Adalah durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Jika segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kemudian pessimistic estimate atau TP. Adalah durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan jika segala sesuatunya dalam kondisi buruk atau tidak mendukung. Kita ambil aja kata dari pessimistic ya. Pesimis. Kemudian ada most likely estimate atau TM. adalah durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan diantara optimistic estimate dan pessimistic estimate atau dikenal dengan medium duration. Persamaan yang digunakan untuk menghitung TE. TE itu apa tadi? Durasi aktif kegiatan adalah TO atau optimistic estimate ditambah 4 DM atau 4 most likely estimate ditambah TP atau pessimistic estimate yang hasilnya dicumulakan kemudian dibagi 6. Kemudian untuk menghitung standar deviasi kegiatan atau dinotasikan dengan dikecil diperoleh dari pessimistic estimate dikurangi optimistic estimate yang hasilnya kemudian dibagi 6. Persamaan yang lain yang digunakan adalah varian kegiatan atau V itu sama dengan pangkat kuadrat dari standar deviasi kegiatan. Sedangkan deviasi kejadian atau D besar adalah akar dari varian kegiatan. Varian kejadian atau event atau V besar itu adalah sigma dari VGP. VGP itu apa? VGP itu adalah task variance dari kegiatan kritis yang mendahului kegiatan. Nah, contohnya ini. Dalam kakakus ini difokuskan pada komputasi waktu kejadian atau event times dan probabilitas untuk mencapai waktu yang telah ditetapkan di mana diketahui serangkaian kegiatan dengan data seperti dalam tabel berikut. Di sini, kolom pertama menjelaskan tentang kegiatan. Ada kegiatan A, B, C, D, E. Kemudian, kolom yang kedua adalah node I, yaitu node mulai dari 1, 2, 4, 1, 3. Dan yang kolom ketiga adalah J node mulai dari 2, 4, 5, 3, 4. Nah, di sini kita diberikan nilai optimistic estimate, kemudian medium estimate, dan pessimistic estimate. TO atau optimistic estimate itu di kegiatan A nilainya 4, kegiatan B nilainya 8, kegiatan C nilainya 3, kegiatan D 12, dan kegiatan E 2. Nah, begitu juga untuk TM dan TP masing-masing nilainya akan dimunculkan di sini. Kita akan membuat sebuah networknya. Networknya, di sini kita jabarkan dulu perhatikan kegiatan dan node-nya. Kegiatan itu menyakut durasi. Nah, di sini node 1 ke 2, kegiatan A. Kemudian kegiatan B itu dari 2 ke 4. Dari 2 ke 4. Kemudian kegiatan C dari 4 ke 5. Dari 4 ke 5. Kegiatan D dari 1 ke 3. Berarti dia bikin jalur tersendiri. Kemudian kegiatan E itu dari node 3 ke node 4. 3 ke 4. Jadi, bentuk network diagramnya seperti ini. Kemudian masing-masing kegiatan itu dijabarkan untuk TO, TM, dan TP-nya masing-masing. Sesuai dengan tabel yang di sini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan waktu kegiatan efektif atau TE. TE adalah TO ditambah 4 TM, tambah TP, dibagi 6. Kemudian D adalah TP-TO dibagi dengan 6. Nah, kita tambahkan 2 kolom baru, yaitu TE dan D. Kita masukkan perhitungan untuk menghitung waktu kegiatan efektif. Di sini TO plus 4 TM, tambah TP, bagi 6. Nah, TO-nya berapa? TO-nya 4. 4 tambah 4 kali 6, tambah 10. Dibagi 6, ketemunya 6,35. Untuk nilai D, D itu apa tadi? D itu adalah standar deviasi kegiatan. Nah, diperoleh dari mana? Standar deviasi kegiatan diperoleh dari pessimistic estimate kurangi optimistic estimate yang hasilnya dibagi 6. Nah, sehingga dia hasilnya adalah seperti ini. Kegiatan A, ketemu kegiatan efektif dan deviasi kegiatannya adalah sedemikian rupa. Nah, ini yang kegiatan B seperti ini, kegiatan C, ada 6 untuk waktu kegiatan efektif dan deviasi kegiatannya 1 dan setelahnya sampai kegiatan kelima. Nah, sehingga dari network kegiatan yang sudah Anda buat, itu kemudian Anda bikin waktu kegiatan efektif dan deviasi kegiatan seperti demikian. Oke, masih ada sedikit materi lagi. Saya akan teruskan. Saya pause dulu karena baterainya mau habis. Oke, lanjut kita masuk ke tadi sampai kemana ya. Perhitungan depan atau forward pass ya. Tadi kita sudah menghasilkan genote ya. Genote 1 sampai dengan 5 ya. Nah, genote 1 sampai dengan 5 ya. Kemudian dibagi menjadi node IJ-nya ada dari 1 ke 2, kemudian 1 ke 3 ya, 1 ke 2, ada 1 ke 3, kemudian ada 2 ke 4, kemudian ada 3 ke 4, dan yang terakhir adalah 4 ke 5. Nah, masing-masing memiliki nilai si waktu terefektif atau TE sebagai berikut ya, 6,33 dari node 1 ke 2, kemudian 14,533 dari node 1 ke 3, kemudian 9,17 dari node 2 ke 4, 3,17 dari node 3 ke 4, dan akhir 6 dari node 4 ke 5. Nah, kita kemudian bisa menghitung berapa waktu lama waktu waktu kegiatan tersebut diselesaikan. Kalau kita asumsikan, jenote-nya itu dimulai dari 1, di mana waktu durasi awalnya adalah 0, maka kemudian 0 ditambah waktu efektifnya adalah 6,33. Jadi 0 tambah 6,33 ketemunya adalah 6,33. Kemudian untuk yang jenote 3, itu berarti dimulai dari 0 ditambah 14,33 atau sama dengan 14,33. Kenapa dia masih 0? Karena node i-nya itu masih sama, muasalnya itu dari angka 1. Kemudian yang node i, j, dari 2 ke 4, itu dimulai dari node berapa? Dari jenote 2. jenote 2 hasilnya berapa tadi? 6,33. 6,33 ditambah TE dari node 2 ke 4 sama dengan 9,17. Jadi hasilnya di sini 15,5. Sedangkan untuk yang node 3 ke 4, TE-nya dengan 2, TE-nya 3,17, dimulai dari node ijin-nya 3, maka di sini ditambah 14,33 ditambah 3,17 atau sama dengan 17,5. Nah, kemudian ini katatan khusus nih. Ketika kita masuk ke jenote ke 5, kita mulainya dari node ij-nya 4 ke 5. Nah, 4 ke 5-nya itu kita ingatkan lagi bahwa lintasan kritis adalah durasi terlama pada sebuah jaringan, diagram jaringan. di mana durasi terlamanya pada jenote ke 4 itu adalah 17,5. Sehingga di sini 17,5 ditambah 6. Akhirnya adalah 2,3,5. Nah, kemudian kita bisa masukkan di sini. Di sini dimulai dari jenotnya 1, itu adalah 0. Jenotnya 2 adalah 6,33. kemudian jenotnya 4 adalah 17,5. Dan jenotnya 5 adalah 23,5. Nah, kemudian kalau ini adalah perhitungan ke belakang atau backward pass. Nah, ini tinggal kita kurangkan saja dari jenot terakhir, jenot 5. Kita kurangi setiap te per aktivitasnya. Nah, nanti juga muasanya akan mendapati di jenot ke 1, itu mininya adalah 0. Karena kita kurangkan ke belakang. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berkait critical path dan task float. Di sini adalah perhitungan total float. Total float atau TF sampai dengan TL kurangi TE kurangi TE kecil. Sehingga di sini untuk node 1 total float-nya adalah 8,33. Ini 8,33. Kurangi 0, kurangi 6,33. Nah, hasilnya 2. Kemudian untuk node 2. Node 2 dimulai dari 17,5 berarti dikurangi 6,33 kurangi 9,17 ketemunya 2. Node 3 dari 17,5 kurangi 14,33 kurangi 3,17 sama dengan 0. Dan yang terakhir untuk yang node 4 dimulai dari 2,3,5 kurangi 17,5 dikurangi dengan 6. Sehingga adalah 0. Nah, kemudian kita bisa menuliskannya di sini. TF-nya. Di sini dari node 1 ke 2 TF-nya atau total float-nya 2. Dari node 2 ke 4 total float-nya 2. Kemudian dari node 4 ke 5 total float-nya 0. Sedangkan dari 1 ke 3 juga total float-nya 0. Dari 3 ke 4 juga total float-nya adalah 0. Oke. Jadi itu teman-teman untuk materi kita minggu ini. kita sudah membahas tentang metode penjadwalan pengendalian jadwal dengan PRT ya. Selanjutnya di minggu depan kita akan membahas metode yang lain meribut distribusi normal, kemudian analis probabilitas, kemudian line of balance, dan selanjutnya. ini nanti kita akan bahas lagi di minggu depan yang nanti diakhiri dengan pembuatan tugas. Pembuatan tugasnya itu nanti saya apa namanya jelaskan di akhir pertemuan minggu depan. Oke. Sampai di sini pertemuan kita hari ini terkait teknologi geometrika terkait perencanaan dan perencanaan penjadwalan dan pengendalian proyek. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sahiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.